Tapi JJ itu panggilan dari Jeffrey? Ya, bukan. JJ itu singkatan, jurik jalanan. Hahaha! Ya, sekolah Farah Manisokin balik lagi di Sekutomotif. Kalau udah ngobrol tentang banyak ini ya. Kalau orang-orang bilang, obrolannya daging semua. Masih dengan bareng Kang JJ di sini, Om JJ. Jeffrey Polaya. Ini kita ngomongin soal yang namanya motornya nih. Sebenarnya bukan motor ini, Om ya? Ini juga dipakai sampai di Australia. Australia, Om ya? Sebelumnya pakai motor apa, Om? GS. BMW. BMW. 1.150? Nanti kita bahas tuh. Oke. Itu penting tuh. Enak tuh. Tapi ini adalah motor yang dipakai di Australia, Om ya? Ya, di Start Equator Ride. Oke. Jadi kalau nggak pandemik, kemarin masih di jalan nih. Ya. Berhubung pandemik, ya kita inilah. Kita respect dengan ruangnya negara-negara lain. Betul. Lockdown. Jadi ini dipakai di Malaysia, Brunei, sama Australia. Timor Restai sama Australia. Oke. Ini Honda Africa Twin. DCT. DCT 750. Eh, 1000. 1000. 1000. Om ini metik, Om ya? Ya. Jadi ini bisa metik, bisa juga manual. Oh, gitu? Dia nggak ada operan di bawah. Opernya di tangan. Oh, di sini. Jadi ini low. Kita turunin gigi, ini naikin gigi. Yang ini naik ini? Ya. Itu turunin. Jadi, dan dia punya beberapa fungsi yang nggak ada. Jadi kalau ngomong canggih, canggih. Iya, iya, iya. Terus, untuk jalan juga kalau masuk gravel, kita bisa. Ada setelannya. Ini kayak gini nih. Ini kan gini, kita pencet ini nanti. G. Gravel. Oh, gravel. Kerikil-kerikil tuh ya? Ya. Ini nanti settingannya berubah. Gitu. Jadi, lumayan canggih. Dan di sini ada beberapa mode. Untuk yang seneng touring, untuk yang seneng speed, ataupun yang urban, atau di gravel, dia bisa diatur. Di sini nih? Di sini, di sini nanti ngaturnya mode. Oh, oke. Pencet-pencet, gini dia ganti. Ada power outlet juga di sini. Buat handphone ngecas. Nah, power outlet ini nambahan. Oh, tambahan. Tambahan. Karena saya kan perlu di jalan, kita ngecas sendiri. Dan dia waterproof. Terus, termasuk lampu ini. Lampu ini tambahan. Ini kan kelihatannya. Nah, ini lampu. Tambahan ke depan. Ini si Yung yang bikin. Ya, ini lampu bagusnya. Lampu ini kalau jarak low light, dia kuning. Terus kalau kita mau ke high light, ini berubah warnanya dia. Oh, jadi putih. Jadi putih. Jadi putih. Kalau malam, perlu jauh, putih. Tapi kalau hanya siang-siang, duning. Jadi ini lampu. Ini ada di Yung's ya. Iya. Sama yang bikin Innova gue nih. Yung. Om, ini bracket-bracket ini, guard-nya bikin atau emang mudah dong? Bikin. Bikin. Karena saya nggak terlalu percaya dengan buatan luar. Gue. Saya lebih percaya kalau saya yang buat. Seaf nih, soalnya ada hitungannya. Satu, kan kita yang mau pakai. Betul. Ini juga kayak gini. Ini kan nggak ada motor ada ini. Nah, kita kan jalan kadang-kadang mau go. Lalu mau ngariknya di sini. Jadi kita tetap bisa nyopir. Rodanya bebas. Oh iya, bener. Ini langsung ke sasis. Iya, ke sasis. Jadi sasisnya nggak keganggu gitu loh. Oh iya. Ini juga bikin, Om? Nggak, ini udah ada. Tapi ini kan nggak terlalu kerjanya, fungsi kerjanya nggak terlalu berat lah ya. Iya, iya. Dan di sini, kita bisa untuk highway. Oh, kakinya di sini. Iya, kalau highway gitu. Ini apa nih, Om? Ini untuk kamera. Oh, eh gila. Dipikirin loh. Kan kalau sendirian itu kan saya harus punya kamera. Nih, di sini. Di sini, kiri, kanan untuk nyorot kita atau nyorot jalan. Terus dari sini, sana gitu kan. Oh jadi memang sesuai kebutuhan, Om ya? Ini eger ngeluarin, Om? Iya, ini ngeluarin. Dan ini gambar. Ini jadi highlight di luar. Orang luar bingung. Kenapa? Karena mereka pikir stiker. Oke. Ketika di, ini kok bukan stiker. Dan ini airbrush bayangin yang kecil-kecil gini. Kan sulit. Iya, iya, iya. Nah ini. Ini teman kita. Oh yang bikin. Tommy, Tommy. Oh Tommy. Ini juga Tommy yang bikin, Om ya. Iya. Gertri Polaya ini ya. Ini nggak ada Aprika Twin kayak gini. Iya. Di custom sendiri. Aslinya warna ini, Om? Enggak. Ada birunya kan. Ini kan nama motornya Garuda. Garuda. Jadi dan ini merah putihnya Indonesia. Oke. Jadi supaya orang tahu gitu. Sini juga merah putih kan. Om selama pakai motor ini ada kendala apa Om? Apakah overheat atau slip gigi kah? Enggak ada. Enggak ada. Ini motor cenderung mulai risalang sisi bilang paling cukup canggih ya. Apalagi untuk perjalanan jauh ya. Untuk perjalanan jauh. Nikmat gitu kan. Ini kan juga tankinya gede. Iya. Nankinya tuh besar lah. Cukup untuk 500 kg. Nggak usah ngisi-ngisi lagi. Dan kalau motor touring gini. Posisi duduknya enak Om ya? Iya. Nah itu posisi duduk harus enak. Dan badan nggak boleh tegang. Makanya kenapa orang riding jauh. Duh pegel. Duh pegel. Sebenarnya. Sebenarnya tegang. Tegang tuh mulai dari posisi terus tegang. Nah ketika tegang nih kan ada otot kita yang narik. Nah ketika satu yang tegang. Sini kesini. Ada aja dimana. Jadi relax. Kalau kita duduk di motor. Itu relax. Relax. Ini juga nggak usah tegang. Masuk gini banget. Iya. Jadi touch. Oh. Orang motor dilepasin juga nyalan kok. Iya. Tapi di touch. Jadi kita relax. Kayak duduk di kantor aja. Iya. Jadi berjam-jam kita tenang aja. Itu nggak ada masalah. Jadi emang harus relax sebelum touring om ya. Relax. Apa gini om. Buat kasih temen-temen nih. Tips and trick sebelum touring nih om. Jalan jauh. Jalan jauh. Satu. Jangan cuma inget dengan destinasi. Dengan tujuan. Hmm. Aduh Bali kok misi jauh. Bali misi jauh. Jangan. Nikmati perjalanan. Hmm. Sungai gunung. Di gunung rasain tuh dingin-dinginnya. Nikmatin gitu kan. Nggak kerasa udah sampai. Tapi kalau kita. Aduh. Oh lihat jam. Nggak nyampe-nyampe. Perjalanan membosankan. Karena kita cuma ngejar. Dan inget jalan itu bukan milik kita. Hmm. Itu milik semua orang. Jadi nikmati. Iya. Dikasih macet ya nikmati. Dikasih kosong ya bisa gas. Nikmati. Iya. Jadi kalau speednya bisa 100. Dan orangnya mampu ya kenapa enggak. Hmm. Tapi kalau keadaan macet cuma bisa 15 atau 10 kilometer. Ya udah. Gitu aja. Jadi dinikmati. Itu penting. Nikmati perjalanan dong ya. Nikmati perjalanan. Nikmati motornya gitu kan. Kondisi fisik juga harus ini om. Fisik nggak perlu kayak atlet lah. Yang penting sehat. Dan. Saya tiap pagi. Sebelum start itu biasanya jalan kaki. Hmm. Sambil kita jalan-jalan kan lihat keindahan. Tempat itu. Kota itu. Mungkin kita seumur hidup nggak akan pernah balik. Bener. Bener. Jadi nikmati hari ini. Seperti kita nggak akan hidup kemarin besok. Wih. Yoi. 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 Tapi nanti besok. Ya dikasih hidup lagi pagi. Terimakasih. Terimakasih. Terimakasih Tuhan. Jalan lagi. Nikmati lagi. Ini rute nya nikmati. Ini kan buat. Ini om. Buat handphone. Ini apa nih om. Ini GPS. Oh GPS nya. Ada GPS nya di belakang. Jadi GPS ini. Ini lepas kan. GPS nya. Oh GPS taruh sini. Ada yang diganti kan om. Avan apa segala macam. Bannya nggak. Nggak ya. Bawah ada. Pelg nya itu standarnya sudah jari-jari. Oke. Memang jari-jari itu adalah yang terbaik untuk dirt road. Jari-jari justru. Jari-jari. Dibandingkan yang palang. Iya. Karena yang palang kan dia rigid. Hmm. Dia nggak main. Kalau jari-jari misalnya kita masuk lubang yang ini. Atau terbang itu dia kan masih ada main dikit. Jadinya nggak pecah gitu. Kalau yang palang kita ini bisa pecah dia. Oke. Makanya kalau kita lihat. Enduro bike. Bukan Enduro lah ya. Dual sport bike. Rata-rata jari-jari. Jari-jari. Karena memang ada. Ada yang tadi om bilang itu ya. Iya. Kan jari-jari kadang-kadang bisa dibuat tubeless. Hmm. Bisa dibuat tubeless. Tapi kalau banyak kita takut. Cari ban yang tebal. Oke. Jadi ada ban yang ketebalannya itu tebal. Ban dalamnya. Hmm. Jadi juga kalau ketusuk paku. Dia melengkung. Itu kan. Oh. Cari ban dalam memang bagus juga ya. Iya. Itu ada yang heavy duty. Oke. Saya dapat juga yang itu. Jadi kenapa ganti om. Ya kenapa ganti. Karena kan. Kalau kayak di Australia. Hmm. Australia itu kan. Musuhnya itu bukan ini. Kangguru. Oh. Kangguru. Jadi. Pantesan di Australia itu mobil-mobil depan pakai. Bulbar. Bulbar. Karena suka nabrak kangguru om ya. Terutama kalau malam. He he. Dia. Lihat lampu. Bukannya yang jauh menyamperin. Oh. Tapi dengan suara yang ini. Diharapkan dia udah kabur dulu. Kabur luar. Suaranya akan keras. Oke. Ini juga buat kamera nih om. Nah ini. Bisa sambung dua. Masuk kamera yang 360. Woi. Jadi bisa lihat semuanya. Woi. Tapi sehari-hari bendera. Oke. Bendera Indonesia sama bendera negara yang dikunjungin. Oh. Mantap Pak. Jadi kan kita juga respect sama negara itu. Misalnya kita ke Australia. Kan kita respect sama orang Australia loh. Udah boleh ngijinin kita sama motor kita. Jalan-jalan di sana. Jadi Indonesia. Terus Australia. Oh. Setiap negaranya beda-beda. Beda-beda. Orang lokal akan sangat bangga. Apreciate ya. Apreciate. Dan mereka akhirnya berteman. Ya itulah. Gunanya kita bersahabat dengan orang-orang dari seluruh juru. Iya. Berarti nih. Brekat-brekat semua bikin om ya? Bikin. Ini bikin ya? Bikin. Semua bikin. Cuman orang-orang saya di Australia aja. Waduh ini. Buatan mana ini? Mau beli mereka. Hahaha. Buatan Indonesia. Yaudah next time bawa yang banyak om. Nanti jualan. Hahaha. Jualan ya? Iya. Belat banget bawaannya. Bisa juga tuh. Iya. Tapi inilah motor yang nextnya akan dipakai ketika nanti udah memungkinkan untuk touring dunia lagi om ya? Iya. Ini di coating juga. Jadi bukan cet biasa. Oh di coating lagi. Biar terlindung lagi. Sama kawan kita sama Tommy juga. Sama Tommy juga. Iya. Ini juga. Ada perubahan gak kalau jok? Jok ini udah bisa di setel. Ini dipasang yang tinggi. Dia bisa diturunin. Oh. Bisa di setel naik turun. Bisa rendahin. Nah di sini. Tinggal masukin aja. Waduh. Terus. Ini juga penting. Karena kalau kita mau banyak dirt road nya. Jalur-jalur kecil. Pakai yang soft bag. Tapi saya kan istilahnya soft bag nya juga perlu. Jadi saya pakai ini. Hard case. Terus ada soft bag di atasnya. Untuk bawa barang-barang. Di sini nanti. Ada office bag. Office bag. Karena saya di jalan juga kan ngantor. Oh internet apa ya. Ini kutus office bag nih. Iya. Jadi kalau kita celaka juga dia selamat. Karena di sini ada perlindungan. Oke. Kita juga mesti. Barang kita yang jangan. Itu kan isinya laptop apa apa. Kalau benturan kan pecah. Oh. Jadi kalau dilindungi sama barang-barang lain. Aman. Aman. Yang di dalam box ini biasanya buat apa nih om? Biasanya. Ini yang jarang di bawah dikeluarin. Yang di atas itu baju. Baju yang di sana juga. Yang di sana itu kamera. Drone. Terus di dalamnya. Alat masak. Alat masak? Alat masak. Oh jadi. Jadi kalau banyak buka. Kan kita. Saya tuh selalu memilih tempat. Jalurnya yang aneh-aneh. Terus tiba-tiba gunung. Ada danau gitu. Cari hotel gak ada. Kan tentu enggak. Masak gitu. Masak sendiri. Masak sendiri. Ya apa. Jadi. Kalau misalnya kamera. Tadi kan sempat menyebut. Kamera, drone segala macam. Berarti yang mengoperasikannya. Juga om sendiri ya? Sendiri. Belajar dong. Belajar semua sendiri. Jadi ininya. Masaknya. Angglenya. Misalnya kita. Wah ini bagus pemandangan. Harus diambilnya dari belakang. Oh pakai drone. Drone nya terbangin. Setel set. Atau gak dia follow. Follow. Ya ikutin. Semua sih. Tapi kita harus lihat. Jangan sampai kehabisan. Nanti hilang dia. Iya. Cuman setting home nya yang penting. Iya. Terus home nya kita kasih batu. Atau apa. Lalu di gurun. Jadi biar kita inget. Om baliknya kesana. Jadi udah diatakan. Semuanya sendiri. Enggak. Enggak ada yang ini. Video grafer. Enggak ada. Videografer yang ngikutin. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Sekadang. Mau gak orang ikut susah di gurun. Ngeri juga orangnya. Jadi sendiri aja om semua. Wah ini ofis. Ini yang sering dibuka tuh taruh di atas om ya? Ya, kamera di atas Wah bagus, drone, keluar drone Ini apa nih om? Biasanya om? Ini yang kuat goncangan Bisa apa aja tapi yang harus kuat goncangan Jadi jangan kamera taruh sini Oh hancur tuh? Hancur, ya Karena ini yang paling getar sini belakang Kan gini, belakang buntutnya kita terbang-terbang dia gini Jadi ini bisa apa aja, atau nggak makanan Oh makanan, yang frozen food gitu ya? Ya nggak, makanan yang kita siangnya mau makan Oh, taruh sini Ini, di sini juga bisa makanan kecil, tanky ada Jasujan sini om? Sini Jasujan sini om ya? Pake sepatu anti air gitu om? Iya, sepatunya, saya bukan pake sepatu riding Tapi sepatu kayak gini Ini bukan sepatu riding tapi overall jadi Nah, ini dibuka gampang Kalau kita mau kemana, nggak usah buka ini Iya, iya, langsung ke situ Langsung ada selatan Udah gitu, kalau penjelajah kan misalnya berhenti Oh gunung, ya udah nggak usah ganti sepatu Gini aja udah Kecebur sungai, masuk Oh ini berarti mencakup semuanya om? Iya, satu sepatu untuk dua Kecuali nanti resmi, official gitu ketemu wali kota Beda, kalau ada Kan kayak ini lucu Oh iya, iya, iya Kayak itu, tapi malem biasanya Kalau ketemunya siang tetep kayak ini Iya Karena kan kita ketemunya sebagai rider ya Betul, bukan tamu Bukan tamu ini Tapi kalau ampunnya ini saya siapin batik juga Iya Bukan malem misalnya dinner sama siapa itu udah rap Jadi nggak perlu banyak, satu ini udah ngincakup semua Berarti kalau baju nyuci-nyuci sendiri tuh Ami Nah, jadi baju Tiap hari kan ganti Kaos nih Senin, Celasa, Rebu, Kamis, Jumat Sabtu, Minggu Di seluruh dunia Itu jalan rame Oke Jadi Sabtu, Minggu Saya cari tempat yang indah Mau dimana, mau dimana Stop Nyuci Apa Iya kan Jadi Senin tuh udah reset istilahnya Udah baru semua Balik lagi tuh Balik lagi Pak Senin, Celasa, Rebu, Kamis, Jumat Sabtunya ini lagi Jadi kan tempat wisata rame Tempat apa, weekend rame Hmm Jadi saya selalu Kayak kerja Hmm Libur Senin, Celasa, Rebu, Kamis, Jumat Ya Weekendnya libur Jadi weekend cari tempat yang asik Yang nggak banyak rame Nggak banyak apa Ya mau berenang Mau di hotel Santai aja Santai aja Kita keluar sedikit dari momen riding Ya Jadi nggak Jangan tau riding, 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 riding Gitu Oke Jadi ada hal yang lain Widih Itu tuh tips and trick dari Om JJ ini buat lu semua nih Ya nggak Ini motornya yang dipakai di Malaysia Di Australia om ya Di Australia Timor Leste Timor Leste Honda Africa Twin Seribu 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 Ini Matic bisa di setel manual juga Bisa manual, bisa Matic Bisa Matic Mantep banget nih Iya Ini harga berapa om ya 700 ada om ya Iya segitu Segitu ada om ya Mantep Emang motor Ini enak Kalau motor touring tuh Jalan jauh tuh enak om Jangan lu jalan jauh Pake cafe racer Ini nomornya juga kan Solo 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 itu sendiri Oh JRP JRP Jeffrey Roni Polnaya Polnaya Oh Nama lengkap Nama lengkap Saya dulu kan ada baju JRP series JRP ini Tapi JJ itu Panggilan dari Jeffrey Ya bukan JJ itu singkatan Jurik jalanan Hahaha Setan jalanan Iya Singkatan tuh Gak banyak juga yang tau Banyak yang tau Tapi banyak juga yang belum tau Oh gitu Makanya JJ nya kan J-J nya cuma J J Dua huruf J besar Padahal tuh Dikiranya tuh Akronim dari Jeffrey Panggilan gitu JJ Iya banyaknya gitu Inilah jurik jalanan Jurik jalanan Om JJ thank you banget ya Om JJ Udah boleh ngobrol-ngobrol soal motornya Soal cerita di motor ini Iya Dan kita udah ngobrol kemarin Soal perjalanan Om JJ juga Mudah-mudahan Dapet kesempatan lagi Untuk ngobrol lebih dalam Sama Om JJ nih Oke Nanti Gak thank you gak ya Ini sini dong Sini gak gak Nih gue dari dia nih Dari Langga nih Nih dia yang ngasih tau saya nih Om Lu harus ngobrol sama bokap gue Katanya Ini Langga anaknya Om JJ Jadi Kita akan bikin sesuatu bareng gak ya Yes Ditunggu aja lah Om JJ tunggu hasil karya kita berdua Om JJ Dan untuk anak-anak muda Jangan berhenti bermimpi Iya Terus Jalanin aja Jangan tunggu kaya Step by step Harahin Pasti satu saat jadi Iya Mantap Om JJ thank you banget Om JJ Makasih ya Nanti kita harus ngobrol-ngobrol sama lo ya Siap Dan buat temen-temen disini Sampai jumpa di episode berikutnya Thank you banget yang udah nonton Gue Farn pamit Salam Jempol Jepet Bye Terimakasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Ini adik saya nih Ya Ya Bener Ya Ngakunya anak Tampak Jangan lupa Jangan lupa